Oke sobat ini kita mau review mobil traga jadi perlu diketahui ada beberapa yang baru di mobil mobil traga ini beda dengan L300 jadi perlu diketahui buat pemilik mobil traga yang baru di ini harus diketahui langsung saja ya Oke sobat ada sekali lagi kita lihatkan ini ada beberapa yang harus diketahui yang yang pertama ini ongkat ya toh handle steeringnya biasa kalau yang itu tuh untuk L300 di samping di sini jadi kalau buat yang disusul traga dia di sini ya dan ini hampir mirip dengan truck ya truk di untuk rem tangannya ada di samping juga bukan di sini oke kita Nyalakan dulu ya udah hidup ya di ini buat lampunya kita lampu lampu kita putar sekali hidup ini lampu seri ya ini lampu nyala dan buat lampu jarak jauhnya dia ke bawah nah kita tekan ke bawah itu nyala ya ya Oh ya oke kita matikan dan itu semuanya yang buat ininya apa itu minyaknya sama yang lain-lain itu digital ya ini musiknya sudah ada ini buat dipertikan Oke kita matikan ya Oke buat speakernya sudah ada ini ya di kita speakernya bukan dibawah kayak L300 jadi speakernya ada di samping ya ini injekernya bagus jadi buat yang pengen beli izuzutraga nih silahkan ditonton sampai habis ya tutup dan perlu diketahui ini akinya jadi akinya ini di samping ya bukan di bawah jok biasanya kalau L300 itu di jok untuk baknya dia lebih panjang 20 cm 20 cm dibanding L300 deh untuk ini buat tanknya ini udah pakai tanky truck ya jadi tanky truck ya jadi tanknya cukup besar dan ini ini filter solar jadi filter solarnya di luar ya coba nih persis di belakang pan kiri depan dan ini air radiator ya air radiator dan ini olinya dan kita lihat di sini ada beberapa screen terlihat Oh jadi nih ada beberapa screen ya ya selanjutnya ini kita lihat ya ini buat air tuh yang kipas yang depan yang buat siram kaca itu ada di sini jadi dia pakai pelindung ya dan ini semua lampu di sini ada screennya ya Nah dan itu ada petunjuknya jadi petunjuknya semua ada itu buat lampu-lampu semuanya ada jadi kita bila ada lampu-lampu yang putus cukup cek aja di sini ya kita cek di apa namanya di screennya itu kita bisa cek di sini oke coba nih jadi kalau akhirnya ini akhirnya ini lebih ini sama dengan ini ya sama dengan truk ya jadi akhirnya ini di luar jadi dia lebih irit lebih ringan lebih dingin dia lebih awet jadinya di nggak cepat rusak jadi untuk pernya berbelakangnya ini sangat besar sobat sangat cepat ya tuh ini kita udah tambah satu buat nambah beban ini sudah bisa tambah 4 ton ya bisa kita udah bawa 4 ton tapi kita belum ada kerangnya ini jadi ini masih seperti baru ya ya jadi kita cukup 3 ton aja untuk bawaan jadi ini lebih gagal ya buat ininya lebih gagal jadi untuk ketinggiannya juga lebih tinggi nih nah masih bening banget ya jadi ketika kepanjangan baknya ini lebih 20 cm lebih panjang dari L300 jadi bagi peminat-peminat yang ingin nah kebenaran sudah ada L300 disini sobat jadi tanknya kecil ya lihat tanknya itu dan di samping sini dan agak lumayan ribet dan buat pernya ini kecil banget ya oke biarnya kecil dan agak tipis ya jadi untuk perbedaannya beda jauh ya ya perbedaannya sangat jauh dan kita lihat ini ini loh masih lumayan bagus ya dan juga dan juga di sini Kelan sedikit ya